Halo semua, kembali lagi bersama Dapur Felis Kali ini kita akan membahas tentang makanan-makanan yang mengandung bahan berbahaya yang sering kita jumpai di pasar, tempat orang jualan makanan, dan sebagainya Yuk, ayo kenali bahan berbahaya pada makanan kita agar kita lebih waspada untuk memilih bahan makanan yang akan kita konsumsi untuk menjaga kesehatan kita dan juga agar tubuh kita tidak mendapatkan efek yang berbahaya Simak ya, sampai habis ya Formalin Pasti sering denger ya, apa itu? Formalin sebenarnya digunakan untuk pengawat makanan Zat ini biasanya untuk mengawetkan mayat Wow, mayat ya Jadi kalau misalkan ada mayat agar lebih awet biasanya untuk kedokteran untuk penelitian biasanya menggunakan zat ini Tapi, banyak orang menyelahgunakan zat itu untuk makanan memang serem banget kan ya Tujuannya apa? Agar lebih awet makanan itu Sehingga kalau ada pedagang atau produsen yang makal agar jualannya misalkan tidak laku bisa lebih tahan lama Tapi, ternyata pemalaman itu yang memang sebenarnya tidak untuk makanan bisa memiliki efek yang jelas pada tubuh kita kalau terkonsumsi Misalnya, mua, muntah, alergi dan juga pengelasan organ tubuh banyak sekali ya efek yang lain ini hanya contoh saja karena kan untuk mengawetkan organ tubuh atau hewan atau manusia yang meninggal biasanya di tujuan tertentu tapi ini untuk makanan jadi efeknya ini sangat-sangat berbahaya Biasanya formalin ini disalahgunakan pada ikan asin ikan segar daging ayam segar mie basah tahu dan makanan-makanan yang lain nah, bagaimana sih ciri makanan yang berformalin itu nah, ini adalah contoh pada mie basah yang sering kita jumpai di tempat penjual makanan bahan-bahan yang mentah ya mie-nya itu tidak lain mungkin kemudian tidak mudah putus dan kalau kelihatan pada mata itu menurutnya lebih mengkilat dan juga bau khas formalin atau seperti bau bahan pilihan kemudian jika pada suhu ruangan ini tersebut bertahan padahal seharusnya kalau makanan yang tidak ada permalinkan lebih dari satu hari pada suhu ruang mal atau suhu ruangan dia basi tapi ini betul padahal awet nah, ini adalah ciri-ciri mie basah yang mengandung formalin terlihat ya selanjutnya adalah tahu atau tofu nah, tofu ini ciri-cirinya adalah bau khas formalin sama kemudian jika tahu yang itu dipegang itu tidak berhancur dan ada tahu yang berur atau gampang hancur gitu ya itu malah bagus tapi kalau dia sangat keras tidak seperti tahu pada lazimnya maka hati-hati mungkin mengandung formalin dan juga sama bertahan lebih dari satu hari pada suhu ruang dan juga basi ciri ikan segar ikan asin dan daging ayam segar yang berformalin yaitu lihat aja di sekelilingnya apakah bahan-bahan tersebut tidak dihinggapi lalat karena lalat merupakan indikator alamnya bahwa makanan itu tidak mengandung bahan ini berbahaya jadi lalat memiliki teman-teman kalau makanan itu tidak berbahaya maka lalat akan hinggapi makanan itu keren ya ternyata lalat juga bermanfaat loh untuk indikator alami apakah makanan itu mengandung bahan-bahan berbahaya atau dan juga sama bau khas formalin itu ciri-ciri makanan-makanan pada ikan segar ikan asin dan daging ayam segar yang berformalin gampang ya indikatornya indikatornya oke sekarang bahan bahaya yang kedua yaitu borax atau blank orang bilang biasanya blank ini selain untuk pengawat juga untuk pengenyal jadi makanan-makanan diberi blank ini ada rasa kenyal ketika dimakan nah ternyata aku terhadap tubuh bisa mengakibatkan gangguan ginjal hati ya gangguan pada otak bahkan sampai kematian hati-hati loh ini banyak sekali banyak sekali digunakan pada lontong ya lebih kenyal gitu ya ini enak banget kenyal pacaran hati ini basah kemudian bakso ciok dan juga kerupuk dan masih banyak lagi makanan-makanan yang mengandung borax hati-hati ciri-ciri makanan yang mengandung borax adalah kalau mie basah tidak mudah putus aneh kan karena saking kenyalnya kemudian tidak lengket kalau mie kan biasanya lengket ya kemudian teksturnya sangat kenyal memendal gitu ya kemudian terasa getir karena zat kimia tadi maka-makan yang dimakan yang mengandung borax terasa getir bahan berbahaya ketiga yaitu pewarna tekstil jadi pewarna yang biasanya untuk kain nah ini misalnya gunakan untuk makanan nah bahaya kan ya nah ini misalnya rotamil B untuk pewarna merah dan metanil yellow untuk pewarna kuni hati-hati ini bisa menyebabkan gangguan pada ginjal pada hati dan sebagainya dalam jangka waktu lama konsumsi hati-hati loh ya biasanya misalnya gunakan pada kerupuk gulali kemudian sirup atau es nah dan masih banyak lagi ini adalah contoh kecil makanan yang mengandung pewarna yang tidak lazim atau tidak seharusnya digunakan pada makanan biasanya pada tekstil atau yang lain ciri makanan dengan pewarna berbahaya adalah kalau warna kuning maka pada metanil yellow maka dia warnanya kuning mencolok jadi sangat tidak terlihat alami contohnya misalkan pada keupuk dilihat dari jauh warnanya kuning kuning menjreng gonjreng hati-hati kemudian cenderung berbendar dan titik warna tidak merata jadi warna yang digunakan pada makanan itu ada yang warnanya cerah ada yang gelap tidak merata warnanya kemudian kalau roda merahnya sangat menyolok hati-hati itu kamu harus sudah pas pada jangan di konsumsi atau dimilih makanan-makanan tersebut curiga saja lebih baik cari aman oke thank you terima kasih sudah melihat dan menyaksikan video dapur feliz jaga kesehatan diri dan keluarga dengan menghikman makanan dengan bijak ingat ya menjaga kesehatan jauh lebih mudah daripada kalau kita sederhana semoga tetap lihat tetap bahagia dan juga tetap semangat terima 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 terima